Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube Sulisius Kitchen Hari ini saya mau bikin kue tradisional yaitu kue wajik Bagi kalian yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya seperti apa Silahkan tonton videonya sampai selesai ya Pertama-tama siapkan 500 gram beras ketang Yang sudah dicuci bersih dan direndah minimal 2 jam Kemudian kita tiriskan Setelah itu kita kukus sebentar kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit kita buka Dan hasilnya ini masih setengah matang Kita angkat Lalu kita masukkan ke dalam wadah Selanjutnya, selagi masih panas ketannya Ini akan saya tuang 200 ml santan encer Ini juga santannya sudah saya rebus terlebih dahulu Jadi ini menuangnya dalam keadaan masih panas ya Lalu aduk-aduk sebentar hingga santannya terserap oleh ketannya Setelah itu, kita akan kukus kembali Ini sebelumnya, kukusannya sudah saya tambah air lagi Lalu saya masukkan ketannya Dan kita kukus selama kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit Ini ketannya sudah benar-benar matang Bisa kita matikan kompornya Selanjutnya, siapkan wajan Lalu masukkan 200 ml santan kental Bersama 150 gr gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 1 ikat daun pandan Kemudian kita masak sambil terus diaduk-aduk Hingga benar-benar mendidih Dan gulanya larut Untuk yang pertama ini Saya mau buat untuk lapisan hijau terlebih dahulu Di sini saya mau tambahkan pewarna hijau muda Sedikit Agar warnanya terlihat lebih cantik dan segar Setelah airnya menyusut seperti ini Dan mengental Kita masukkan setengah dari ketannya Lalu kita aduk-aduk dengan cepat Agar gulanya benar-benar merata Dan agar tidak lengket pada wajannya Terus aduk sampai benar-benar kalis Nah kurang lebihnya seperti ini ya Ini sudah kalis Bisa kita matikan kompornya Siapkan loyang ukuran 10 x 20 x 7 cm Lalu alasi dengan daun pisang Setelah itu kita oles tipis-tipis Menggunakan minyak goreng Kesemua sisinya Setelah dioles semuanya Sekarang kita memasukkan ketannya tadi Kemudian kita ratakan menggunakan spatula Sambil ditekan-tekan biar padat Nah seperti ini Kita tekan-tekan terus Hingga benar-benar padat Padat seperti ini Kita sisikan terlebih dahulu Lalu kita mau buat untuk lapisan yang kedua Yaitu yang lapisan pink Untuk jumlah bahannya Sama dengan warna yang hijau tadi ya Karena ini pinknya Mau saya buat yang lebih cerah Jadi saya kasih ini pewarna merah muda Sedikit saja Untuk cara membuatnya Juga sama seperti lapisan hijau tadi Kita aduk-aduk terus Hingga mendidih santannya Dan airnya menyusut dan mengental Setelah menyusut Kita masukkan sisa ketannya tadi Atau setengahnya dari tadi Kita aduk-aduk Hingga benar-benar tercampur rata Dan airnya mengering Dan jadi kalis Setelah kalis seperti ini Kita bisa matikan kompornya Lalu kita akan taruh Di atas lapisan hijau tadi Kemudian kita ratakan Menggunakan spatula Sambil ditekan-tekan Sambil ditekan-tekan Biar padat Ini saya bantu padatkan Menggunakan tangan Yang sudah dilapisi hands glove Saya tekan-tekan Biar benar-benar padat Kita diamkan beberapa saat Hingga benar-benar dingin Dan set Ini yang sudah saya diamkan Beberapa jam Ini sudah padat Dan sudah dingin Kita lepaskan terlebih dahulu Bagian sisi yang tidak ada daunnya Lalu balik Dan lepaskan loyangnya Sekarang bisa kita potong-potong Ini pisaunya sudah saya olesi Dengan minyak goreng Dan ini akan saya bagi Menjadi delapan bagian Terlebih dahulu Terlebih dahulu Dan untuk masing-masing bagian Akan saya potong serong Menjadi dua bagian Seperti ini Setelah dipotong serong Seperti ini Siapkan plastik OPP Ukuran 10x10 Kita gunting Bagian perkatnya Dan untuk bagian kanannya Juga bisa kita gunting Atau memakai pisau Seperti ini juga bisa Lalu kita buka Dan kita masukkan Kue wajinya Dengan posisi Bagian lancipnya Kita masukkan Di ujung plastiknya Yang lancip Lalu kita lipat Bagian sisi kanan kirinya Dengan cara Dengan cara dirapikan Dan lipat juga Bagian atasnya Seperti ini Jangan lupa Beri solatip Lakukan juga Untuk sisi satunya lagi Kita lipat Dan kita beri solatip Nah seperti ini Namun ini belum selesai Ini ujungnya Yang seperti ini Akan kita rapikan Dengan cara kita lipat Dan kita beri solatip juga Agar lebih cantik lagi Untuk bagian depannya Saya kasih stiker Seperti ini Nah ini sudah jadi Cantik ya teman-teman Akan letakkan Di atas piring Terlebih dahulu Lalu akan kita buat kembali Untuk selanjutnya Ambil satu plastik Yang sudah kita potong Sisi kanannya Lalu ambil Kue wajiknya Dan masukkan Lalu lipat Bagian sisi kanan Dan kirinya Sambil dirapikan Lalu lipat juga Bagian atas Dan bawahnya Jangan lupa Dikasih solatip Agar kencang Bagian puncaknya Kita lipat juga Dan kita beri solatip juga Biar rapi Lalu kita tempel stiker Biar lebih cantik Lakukan Hingga semuanya Selesai kita kerjakan Nah ini sudah selesai Kita bungkus semuanya Totalnya Totalnya Jadinya 16 Spesies Selain rasanya Yang enak Dan manis Ini juga Bentuknya unik Dan cantik Sekali Beda dengan Wajik-wajik Yang lainnya Selamat mencobanya Di rumah ya Teman-teman Terima kasih Telah menonton Video ini Sampai selesai Sampai jumpa lagi Di video saya Yang lainnya Terima kasih Sampai jumpa lagi